Waktu yang dinanti telah tiba PT. Mas Mindo Dwi Area dalam tahap sosialisasi informasi pembebasan lahan, ganti rugi tanah, dan tanaman warga. Informasi sosialisasi tersebut dapat dilihat warga pada papan pengumuman di Pustu Desa Rantebala dan Kantor Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, sejak tanggal 1 sampai 14 April 2022. Dalam papan pengumuman tersebut, warga dapat melihat nama-nama pemilik lahan yang telah terverifikasi. Selanjutnya dijelaskan tahap proses untuk pembebasan lahan dantinya. Senior Community Relations Mas Mindo, A.M. Balawara, mengatakan, bagi warga pemilik lahan saat terjadi ketidaksesuaian data verifikasi, bisa mendatangi posko pengaduan. A.M. Balawara menyebut cara mudah warga membawa data lengkap lalu menemui tim advokasi posko pengaduan di Pustu Desa Rantebala. Layanan pengaduan buka jam 10 pagi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kami dari pihak PT Mas Mindo membuka posko pengaduan di sini kepada masyarakat yang tidak ada namanya di papan informasi untuk melakukan komplain kepada pihak yang tertera namanya di papan nama ini. Apabila ada warga yang datang, diwajibkan membawa berkas-berkas yang mendukung untuk komplain. Terpantau suasana posko pengaduan di Desa Rantebala, dialog antar warga dan tim sosialisasi berjalan kondusif. Babinsa dan Kamtip Mas juga nampak hadir mengawal jalannya tahap sosialisasi. Upaya Mas Mindo dalam sosialisasi pembebasan lahan itu dapat dukungan penuh dari pemerintah kecamatan Latimojong dan toko adat. Camat Latimojong, Supriyadi dan Madika Pondrang, Andi Sadawero Kirai juga turut hadir. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu, pemerintah khususnya membantu masyarakat di dalam memberikan layanan. Kami juga mengapresiasi kepada pimpinan dan segenap karyawan PT Mas Mindo khususnya yang bekerja dengan profesional dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebenarnya kami juga cukup kaget karena ini dilakukan sangat terbuka, transparan, adil dan mendengarkan keluhan masyarakat. Alhamdulillah PT Mas Mindo Dwi Arya sudah melakukan program-program yang mudah-mudahan bisa menyentuh nilai tarif hidup masyarakat secara umum. Karyawan PT Mas Mindo Dwi Arya telah melakukan tugas dan fungsinya secara baik, melayani masyarakat yang datang bertanya seperti apa status kepemilikan tanah. Dan Alhamdulillah masyarakat bisa mengerti dengan baik pula. Salah seorang pemilik lahan, warga Desa Rantebala mengatakan dirinya percaya dengan Mas Mindo serius dalam mengurusi ganti rugi pembebasan lahan. Mas Mindo setelah dari 20 tahun akhirnya serius mengurus lahan dan melakukan upaya pembebasan lahan. Saya, warga, hampir tidak percaya ini akan terjadi. Tetapi kali ini kami benar-benar percaya keserusan manajemen Mas Mindo. Sementara itu sosialisasi dan papan pengumuman informasi pembebasan lahan juga dapat dijumpai warga di kantor Desa Boneposi. Di sana warga dapat melihat secara rinci nama-nama pemilik lahan. Lan Koordinator Mas Mindo Ishak Salu Pasamba mengatakan, warga antusias di Desa Boneposi dan pihaknya telah melakukan musyawara antar warga hasilnya berjalan baik. Kami dari PT Mas Mindo itu sebagai pembeli beritikat baik untuk melakukan ganti rugi lahan kepada yang berhak. Sehingga kami harus memastikan bahwa yang mendapat ganti rugi itu benar-benar yang berhak. Sehingga kami saat ini membuka proses pembebasan lahan ini dimulai dengan tahap sosialisasi dan selanjutnya dilakukan verifikasi lahan antara warga dan dilakukan mediasi jika ada sekitar lahan. Hal senada juga dikatakan Kepala Desa Boneposi Muhammad Hamka dan Ketua Badan Pendamping Desa Mardi Mading. Keduanya menyebut apa yang dilakukan Mas Mindo saat ini membawa angin segar. Maksudnya bahwa selaku pemerintah di Desa Boneposi mendukung 100 persen. Mudah-mudahan ke depan Mas Mindo bisa cepat jadi atau semakin cepat eksis. Kita berharap bahwa dengan selesainnya sosialisasi ini tidak ada lagi lahan yang bermasalah. Ya itu target kita. Jadi saya berterima kasih kepada PT Mas Mindo dengan kegiatan ini yang membuka ruang. Karena selama ini belum pernah diadakan hal-hal seperti ini. Jadi besar harapan kami bahwa insya Allah tanah-tanah yang akan dibayar lagi tidak ada masalah. PT Mas Mindo ini punya niat baik untuk tidak membentuk komplik-komplik di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemilik lahan di Desa Boneposi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan PT Mas Mindo. Karena sudah mau membayar masyarakat yang punya lahan. Mereka juga menyebut selamat tahap sosialisasi bersedia melakukan media atas segala gugatan. Untuk diketahui selamat tahap sosialisasi pembebasan lahan jajaran manajemen. Dan kru Mas Mindo melakukan cara pendekatan persuasif dan humanis kepada warga setempat. Dari Kabupaten Lewu, reporter Surya TV, Rahmat melaporkan. Terima kasih.